bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum anak soleh dan solehah bertemu lagi dengan ibu ria, kali ini ibu akan membahas materi ide pokok dan kalimat pengembang ini adalah materi kelas 5 di tema 1 sudah siap ya apa itu ide pokok? ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks ide pokok dalam teks sering juga disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama nah, kalimat utama ini berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam sebuah teks kalimat utama biasanya terdapat di awal di akhir atau di awal dan di akhir suatu teks nah, bagaimana cara menemukan ide pokok dalam suatu teks? ada 3 langkah yang pertama baca teks tersebut secara keseluruhan yang kedua mencari kalimat utama dalam teks tersebut yang ketiga menemukan informasi dalam kalimat utama informasi tersebutlah yang merupakan ide pokok nah, ayo bacalah teks berikut teks ini berjudul gurita gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh dalam paragraf ini bercerita mengenai gurita kita lihat kalimat-kalimat dalam paragraf ini mana yang merupakan inti mana yang merupakan gagasan dasar seorang penulis nah, kalimat yang ibu warnai biru itu merupakan kalimat utamanya karena keseluruhan paragraf ini bercerita tentang gurita dari kalimat utama itulah kita bisa menemukan ide pokok jadi kalimat utamanya adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar sehingga kita dapat mengambil kesimpulan ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar oke, paham ya? jadi ide pokok itu diambil dari kalimat utama selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama kemudian, kalimat penjelas juga dapat berisi informasi tambahan alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung nah, coba bacalah contoh paragraf berikut serangga menggunakan enam kakinya untuk bergerak beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air dari paragraf ini, kita tahu bahwa keseluruhannya menceritakan mengenai serangga mengenai bagian apanya? mengenai bagian kakinya sehingga kalimat yang ibu berwarna pink itu merupakan kalimat utamanya yaitu serangga menggunakan enam kakinya untuk bergerak sedangkan yang berwarna hijau ini merupakan kalimat penjelas karena menjelaskan kakinya untuk bergerak itu untuk bergerak itu bisa digunakan berfungsi untuk apa saja bisa untuk berjalan, bisa untuk melompat, bisa untuk berenang dan berjalan di atas air jadi kalimat penjelas itu menjelaskan kalimat utama intinya ada di kalimat utama kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat pendukung kalimat utama yang disebut dengan kalimat penjelas nah sekarang bagaimanakah cara kita mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf kalau tadi kita diketahui paragrafnya kita mencari ide pokoknya yang mana kalau sekarang kita mengembangkan paragraf dari sebuah ide pokok langkah-langkahnya yang pertama menentukan topik dari paragraf yang akan kita buat kemudian menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat lalu membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat dan yang terakhir menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu atau selaras jadi kita tentukan dulu topiknya kemudian tentukan ide pokoknya akan ada di kalimat utama buat kalimat utamanya tersebut setelah itu buat lagi kalimat-kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama jadilah sebuah paragraf oke kita praktekan di hari-hari berikutnya sekian dulu penjelasan dari ibu mengenai ide pokok dan kalimat pengembang apabila ada pertanyaan silahkan bisa langsung ke ibu melalui IG atria mewulan atau melalui whatsapp dan media sosial lainnya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati